Buya Yahya menjawab Was-was dan bukan kencing dalam hati saya Kemudian saya tetap menyimpan wudhu saya Sampai sholat isya dan lanjut sampai tidur Dan tidur pun saya masih memakai pembalut itu Buya Nah ketika bangun Saya cium celana dalam saya Ternyata ada sedikit bau pesing di celana dalam saya Buya Hati saya merasa was-was Jangan-jangan bau pesing ini Benar-benar kencing yang keluar di waktu sholat asar kemarin Karena saya sudah tidak kencing lagi Setelah mandi asar sampai bangun Pertanyaannya Buya Gimana kalau itu benar-benar kencing Yang keluar pada waktu sholat asar Buya Saya merasa was-was dengan pakaian dan mukenah saya Serta sajadah semuanya menjadi najis Dikarenakan bersentuhan Dengan celana dalam saya yang basah tadi Dan bagaimana dengan sholat maghrib dan isya saya Buya Dengan pakaian tadi Tapi apa boleh saya berohus nudhan Mungkin bau pesing tadi Keluar ketika saya tidur Atau mungkin ketika keluar ketika sesudah sholat isya Karena sempat berpergian setelah sholat isya Mohon bimbingkannya Buya Padahal sebelum terkena was-was Aman-aman saja Saya menyimpan wudhu sampai sholat isya Mohon doanya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah Jika ada seseorang Merasakan keluar sesuatu Bukan merasa Kayak was-was Seperti Bukan keluar Kalau keluar kan kerasa Ada hangat Waktu kenceng dan sebagainya Kalau hanya sekedar kayanya Maka katailah Anda tidak usah mikirin Apalagi Anda sudah menggunakan Pembalut Penguat Ini seorang wanita sebenarnya bertanya Penguat begitu Atau laki-laki pun boleh Dengan celana dalam Yang mungkin beser kencing Atau was-was kencing ya Seperti kencing Dipadetin Dikuatin Sehingga merasa aman Nyaman Nah kemudian setelah menggunakan Yang demikian itu Tidak perlu lagi Kepikiran Setelah assalamualaikum Selesai Baik Kemudian setelah itu Ada jeda Selagi ada waktu Kemudian kok membuka Setelah mungkin satu jam Atau beberapa kemudian Dia lagi kamar-kamarnya dibuka Setelah dibuka ternyata Dia menemukan sesuatu Pesing dan sebagainya Maka pesing itu adalah Karena ada jeda Maka tidak usah dibawa ke dalam sholat Karena bisa jadi Waktu anda aktivitas Sholat itu malah posisinya aman Waktu anda aktivitas yang lainnya Itulah waktu keluar Jadi Anda perkirakan dengan Waktu yang terdekat Dengan membuka celananya Apalagi setelah tidur Jadi mungkin waktu tidur Intinya Anda tidak usah kena was-was Karena jauh Dari sholat anda Sampai anda cimen wudu Sampai tidur Kemudian bangun tidur Anda Anda Menemukan kencing tersebut Maka tidak usah Tidak usah dibawa sholat Karena jaraknya jauh Berbeda Jika anda habis sholat Lalu anda buka Ada pesing Maka itu kencing Waktu sholat Anda buka Ini yang pertama Yang kedua Tidak diwajibkan Anda mencium-cium begitu Biarpun secantik Apapun anda tidak indah Jadinya Masa cium-cium begitu Tidak dihancurkan Tidak sunnah Kalau sudah anda pakai pembalu Sudah buang saja Jangan dilihat Bikin was-was Nanti malahan Coba Sejuk dimandang atau tidak Tidak dimandang Bagus Jadi kalau anda memang Pernah kena was-was Kemudian anda pakai pembalu Setelah sholat Anda buang Selesai Tidak usah dilihat lagi Dicium lagi Tidak perlu itu semuanya Supaya anda juga Lebih cantik Kemudian lebih terhormat Kemudian agar was-was Anda tidak Yang repot itu Was-was Was-was Sehingga was-was itu Bau minyak wangi Jadi bau kencing juga Kan repot nanti Jadi tidak usah Jadi kalau anda Setelah sholat Anda lepas buang Sudah selesai Anda jangan dikepikiran Menghilangkan jejak Ini dianjurkan Supaya tidak kena Sampai diajarkan Kalau kita buang air kecil Setelah buang air kecil Setelah kita beri sin Jadi disunahkan Kita memercikkan Air di celana kita Supaya apa Kalau basah Tidak mengira ke kencing Karena basahan tadi Seperti itu Hilangkan jejak Jadi setelah anda sholat Assalamualaikum Buang saja Kalau memang anda bisa Tahan Tahan Setelah sholat yang kedua Buang setelah itu Jangan lihat Dicium lagi Masya Allah Tidak usah Tidak perlu dengan cara Semacam itu Jadi mencium Seperti itu Tidak dianjurkan Ngira-ngira saja Kalau dalam dukaan anda Ada basah Ada ini Warnanya kuning Baru nanti Kalau tidak ada Sudah jangan dicium Itu saja Insya Allah ya Baru was-was anda hilang Karena orang was-was itu Pekerjaannya Dionik Nyum-nyum Enggak enak banget Itu yang bikin anda Semakin was-was Maka buah pangkas Tidak boleh Setelah anda pakai itu Membalut Anda buang Tidak usah dilihat Sudah selesai Nanti mau sholat Pakai lagi Buang lagi Setelah tidak usah dilihat Buang lagi Sudah selesai Tidak usah dilihat Setelah itu Gerujuk disiram Itu pembalutnya Biar kelihatan basah Kena air Selesai Karena kalau anda turuti Anda was-was Semakin parah Was-was nanti Seperti itu ya Wallahu alam bisawab Tidak usah dilihat Tidak usah dilihat Selamat menikmati